Selamat datang di channel Sola Scriptura, channel nyatanya jawab, Apologetika Alkitabia Zaman Now. Kali ini kami akan menyajikan suatu fenomena pertanyaan ikon temporer yang kira-kira bersubstansi. Apakah Yesus Tuhan? Pertanyaan klasik dan neoklasik tapi dianggap pamungkas yang selalu diulang-ulang oleh saudara-saudara seberang kita seperti berikut. Tunjukkan satu ayat dalam Alkitab bahwa Yesus berkata Akulah Tuhan. Jika ada satu ayat saja maka saya akan menjadi Kristen. Jawaban sudah berulang-ulang disampaikan oleh para garda ahli-ahli Alkitab. Tapi mengapa pertanyaan ini seolah dianggap belum merupakan jawaban yang memuaskan bagi saudara-saudara kita ini? Jika ditelah lebih lanjut maka pertanyaan ini tampak jelas hanya sekedar dibuat-buat agar dianggap ada pertanyaan tanpa arti signifikan bahkan sama sekali melenceng bobot isinya. Apakah makna yang dipertanyakan? Bukankah esensi pertanyaan ini adalah bahwa saudara-saudara kita ini ingin menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan? Mari kita lihat terminologi dan kronologi pertanyaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata terminologi mempunyai dua arti. 1. Terminologi sebagai peristilahan tentang kata-kata dan 2. Terminologi sebagai ilmu mengenai batasan atau definisi istilah. Ditinjau dari terminologi sebagai peristilahan kata demi kata bahwa Yesus berkata akulah Tuhan. Jika pertanyaan peristilahan kalimat yang sama persis seperti itu, maka jawabannya tidak ada dalam Alkitab. Namun jika ditinjau dari terminologi sebagai definisi bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ada banyak sekali sumber valid dan akurat dalam ayat-ayat Alkitab dengan beberapa perspektif definisi antara lain, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Firman, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, Yesus adalah anak manusia, Yesus adalah imam besar agung, dan seterusnya dan seterusnya, tergantung konteksnya. Mari kita simak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, berikut ini. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14a, Firman itu telah menjadi manusia, Yesus. Matius 3 ayat 17 Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku, Yesus, yang kukasihi. Kepadanyalah aku, Allah, berkenan. Markus 1 ayat 1 Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Markus 5 ayat 7a Dan dengan keras ia, Iblis, berteriak, Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Markus 15 ayat 37-39 Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, Yesus, melihat matinya, Yesus, demikian berkatalah ia, Sungguh. Orang ini adalah anak Allah. Lukas 8 ayat 28 Ketika ia, setan, melihat Yesus. Ia, setan, berteriak lalu tersungkur di hadapannya, Yesus, dan berkata dengan suara keras, Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Yohanes 11 ayat 4 Ia, Yesus, berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah, Yesus, akan dimuliakan. Yohanes 13 ayat 31b Berkatalah Yesus, Sekarang anak manusia, Yesus, dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia, Yesus. Yohanes 14 ayat 6-6 Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak, Allah, kalau tidak melalui aku, Yesus. Roma 1 ayat 4b Bahwa ia, Yesus, adalah anak Allah yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Korintus 1 ayat 19a Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu. Ibrani 4 ayat 14 Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, Yesus, yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus anak Allah. 1 Yohanes 4 ayat 10b Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya, Yesus, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 5 ayat 20 Bahwa anak Allah, Yesus, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar, Yesus, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia, Yesus, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dari bahasan di atas dapatlah kita menarik kesimpulan secara tegas bahwa yang mengakui dan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan adalah 1. Allah, bukan Allah 2. Firman 3. Yesus, bukan Isa Al-Masih 4. Manusia 5. Iblis 6. Setan Masih adakah zat lain yang berada di luar ke-6 oknum yang telah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan seperti di atas? Apakah mungkin oknumnya seperti jin barangkali? Nah kalau begitu perkataan siapakah mereka yang bertanya, tunjukkan satu ayat dalam Alkitab bahwa Yesus berkata akulah Tuhan? Dari sumber ayat-ayat Alkitab di atas mari kita kerucutkan fokus pada 4 ayat sesuai konteks yang akan menjadi ayat-ayat sapu jagad kepada saudara-saudara seberang kita sebagai berikut Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 14a Matius 3 ayat 17 Yohanes 14 ayat 6 sampai 7a Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah Firman itu telah menjadi manusia, Yesus Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku, Yesus, yang kukasihi Kepadanyalah aku, Allah, berkenan Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, Allah, kalau tidak melalui aku, Yesus Jadi masih adakah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan? Sebagai referensi lanjutan, mari kita saksikan jawaban-jawaban dari para garda ahli kitab Kristen berikut ini Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah The God of Islam mempunyai 99 namanya Each namanya adalah yang sama dengan yang lain Yang bermaksud, tidak ada perbedaan antara Allah dan apa-apa yang lain 99 namanya Allah adalah salah satu dari mereka dan dia adalah sama dengan semua yang lain Tidak ada perbedaan, mereka adalah sama Jadi, jika Yesus mengatakan Any of those names It's mean he is saying I am your God Muslims So, I decided to make this video to show Muslims How many times Jesus, he said I am God By saying the names of their God Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Konsep keilahian atau kealahan orang Kristen Allah itu adalah firman, Allah itu roh Konsep orang Islam, Allah itu zat Nah, Allah kan membuat keputusan Supaya orang masuk sorga Harus lewat juru selama Yesus datang ke dunia itu kan keputusan dari Allah Kenapa Yesus itu ditebut Tuhan? Karena dia firman dan roh Mulanya adalah firman Amen Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan ini dia Dan firman itu adalah Allah Dan di ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia Yang dimaksudkan Firman itu telah menjadi manusia adalah Yesus sendiri Di ayat 1 Firman itu adalah Allah Dan di sini 14 Firman itu telah menjadi manusia Yang diberi nama dengan Yesus Amen Jelas sekali saudaraku Pada mulanya adalah firman Firman itu Untuk kamu yang sering ditanyain Siapa ke Yesus Dia kah Tuhan Atau kah siapa Jadi saya mau katakan Sekali lagi saya mau tekankan Bahwa di dalam Injil Yohanes Pasal 14 ayat 6 Di situ dikatakan Yesus berkata Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada yang sampai kepada Bapak Tanpa mulai aku Itu yang pertama Salah satu firman Tuhan Yang sering dipegang Dan bahkan bisa dikatakan Itu adalah ayat sapu jagad Yang dipegang oleh orang Kristen Keimanannya Kuat di dalam Tuhan Selain itu Dikatakan juga di dalam ayat ketujuhnya Di situ Dikatakan di sana Bahwa Yesus berkata Ketika engkau mengenal aku Mengenal Yesus maksudnya Engkau juga telah mengenal dia Yang mengutus aku Mengenal dia Dalam arti ini adalah Allah kita Allah Bapak yang dalam kerjaan surga Jadi artinya disini Ketika kita Ketika kita percaya Dan melihat siapakah Yesus Maka kita telah melihat Tuhan kita yang di surga Artinya Yesus sendiri itu adalah Tuhan Itu adalah pernyataan Yang sungguh luar biasa Peace of a Christ to all In the beginning of this video I want every Christian To copy this video To copy Not only to add it to your favorite Which mean you can download it And you can post it Wherever you want All over the internet Feel free There is no copyright Nobody will complain This is an extremely important video I want you to post it everywhere Always Muslims They come to us as Christians And they ask us A very Will known a question Where Jesus He said I am God Where Jesus Said I am God Now We Christians We start showing them Verses from the Bible Where Jesus He said I am God And there is many But the Muslims They will keep repeating The same question Because there are People who They ask questions Not to listen to your answer Absolutely not Just to make a question I said to myself Let me show the Muslims In a very new way How we can prove to them That Jesus said He is God From their book And our book In the same time How? The God of Islam Have 99 names Each name of those Are equal to the other one Which means There is no difference Between the name of Allah Or any of those 99 names Allah is one of them And he is equal To all those names No different They are equal So if Jesus He claimed Any of those names It means He is saying I am your God Muslims So I decided To make this video To show Muslims How many times Jesus He said I am God By saying The names of their God And I challenge Muslims now To run away from this How they can deny this Now One of the names Of the God of Islam Is Al-Haq Al-Haq As you see In the screen Al-Haq Which means The truth As you see It written there Did Jesus say I am the truth Yes He said He is the truth He is the life And he is the way And no coming To the kingdom Of God Except by Jesus But most of Important for us Now He said He is the truth Can the Muslim Deny that his God Allah name Is the truth The truth Is the name Of your God As you see The word The letter Two letters Two letters Al It means The It's not part Of the word Which means Al-Haq Haq Is the name Of Allah Al Is just to tell You are talking About who To make it known So Jesus So Jesus He said I am The truth As you see It The truth So he is saying I am Al-Haq Again a Muslim Will ask you Where Jesus He said I am God He just said That in front of you Because he said I am the truth And the truth Is the name Of your God And I change Any Muslim To deny that Another name For the God Of Islam His name Is Al-Ba'ith The resurrection Did Jesus Says I am the resurrection Yes He said He is the resurrection And he is the life Not only resurrection The life itself Is the Messiah So when your God Allah His name Is Al-Ba'ith Which means The resurrection And Jesus said I am the resurrection Are you going to ask me Where Jesus He said I am God He just said One of the names Of your God He is saying I am the resurrection I am Al-Ba'ith I challenge Any Muslim To deny that You see how easy This way to prove it And Muslims They have to shut up Silence They cannot deny it Because those Are 99 names Of their God If they deny Any of them They are denying Their God So where Jesus He said I am Al-Ba'ith You go and you see John 11 25 to 26 I am the resurrection One more to go The God of Islam Have other two names Two other names Al-Awwal Al-Akhir The first And the last Did Jesus And did the Bible Mention the first And the last If you go to Isaiah 41-4 You will see the following God said That he is The first And the last Now Did Jesus say He is the first And the last Two We go to Revelation I am the Alpha And the Omega The first And the last So just Jesus right now He said Two of the names Of your God Claiming to be him Jesus is your God Muslim Face it He is the Awal And he is Al-Akhir He is the first And he is the last It's in the front Of your eyes Are you going to ask me Where Jesus He said He is God He did Let us continue One of the names Of the God Of Islam Is the King Of Kings Did the Bible Say that Jesus is the King of Kings Yes He is the King of Kings And this is The You know I can show you Many chapters By the way I am choosing But just to show Some of them The Lords of Lords And the King Of Kings One of the names Of the God Of Islam Is the guide Al-Hadi Did Jesus Says he is the guide Yes He said He said I am the door Of any Interest through me He will be Shall be saved Which means He is the Guideness He just claimed To be the Guideness He is the guide He is Al-Hadi He will ask you Now the Muslim Where Jesus He said I am God One of the names Of the God Of Islam Is Al-Nur Al-Nur Which means The light Did Jesus Ever said I am the light Yes He said I am the light Of the world He who will Follows me Shall not walk In darkness But have the light Of life Jesus He just said He is Al-Nur Which means He is your God Muslims You cannot deny it Are you going to ask me Where Jesus He said I am Al-Nur Thank you very much Guys for being here May the Lord bless you Please download the video Immediately After we finish Christ is Lord Islam is false And we will see you Soon again Thank you Take care We will see you I am Al-Nur 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 I am Al-Nur